Halo selamat kembali semuanya Halo Ya balik lagi nih bareng kita di dalam program teman masak bareng JGT Portier Gimana nih kabar kalian semua guys Apa nih jawabannya apa? Baik Belum ada jawab sebenernya Kita baik-baikin aja ya Soalnya pasti baik setelah nonton kita ya Bener Nah hari ini kita bakalan secara spesial masak-masak nih Jadi kalian wajib nonton sampai habis Wajib banget oke Eh kita geserkan dikit gak sih Ternyata Nah jadi hari ini kan programnya teman masak nih Kita-kira-kira mau ngapain kade Iya nih kayak gue tuh penasaran banget Soalnya tuh hari ini kita kayaknya bakalan ngelakuin hal yang beda dari life-life biasanya Oh iya Bahkan kita juga nanti bakalan masak bareng chef loh Oh iya? Oh sebenernya chefnya? Iya sumpah Coba dong guys Coba dong guys Tebak kita-kira kita bakal masak apa aja Dan menurut kalian masakan kita bakal berhasil Masakan kita tuh bakalan berhasil Atau enggak Tapi buat kita yang doyan makan gini ya kade Bener banget Bener banget Tapi apakah kita jago masak juga Betul Cuma makan dong kerjaan kita Hmm Sekarang yang kutang kanan Sekarang yang kutang kanan Sekarang yang kutang kanan Dikit aja Iya Coba kita baca hp biru ya Iya kita baca hp biru Mana nih yang komen nih Eh kok lu yang komen Kok kita yang mau komen Oh maaf tadi kita clean chat Kita clean chat Nanti kita kasih tau caranya Nanti aja Iya 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 Mana sih kade Lu gak tau lagi kan Nomolin chatnya gimana Hahaha Gaby Yang nomolin chatnya gimana ya guys Lu juga gak ngerti kan Itu bukan clean chat Itu belum clean chat wajah kade Eh Kok live orang gue tonton Kak gimana kak Hah Chat yang tadi Lu tadi mencet apa Kan kepencet lu Oh iya maaf Gue yang kepencet ya Oh iya kade ini sambil nunggu kita baca chat Kita mau gak tau kalau misalnya kita bisa Support JKT dengan virtual gift yang ada disini Wow Tuh Dan kalian harus tau guys Di IDN Live ini ada virtual gift khusus JKT48 Wah apa tuh Khusus Pokoknya lucu-lucu banget deh Coba kita lihat dulu Lucu-lucu banget ya Wih ada yang ngasih kita gunung tiket Wow gunung tiket Nih disini tuh ada live steak yang oi 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 Sama ada Sama ada JKT48 steak Yeay Keren banget gak sih Keren banget Nah ini nih udah ada nih komennya Mana Aduh Salah Tadi ada Sekarang Kok sekarang yang hilang lagi kak Kak sumpah tadi ada kak Terus hilang lagi Nah oke kalian bisa banget support kita pakai virtual gift yang tadi ya guys Khusus JKT48 Keren-keren banget pokoknya Katanya awas gosong Enggak gak bakal gosong Enggak gak bakal gosong Enggak bakal gosong ya Kita lihat Yeay Boleh banget guys Tadi udah ada JKT oi 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 Sama ada stage Ada stage juga Tapi Kak D pengen masak apa deh hari ini Kayaknya itu Pengennya apa gitu Gue sih pengennya karena gue suka makanan Gue pengen masak yang sehat Tapi enak gitu Oh iya Murah Postinya banyak Enak Nenyanyin Nah gue tuh pengen masak-masak kayak gitu deh Iya sama sih gue juga Oh iya nih Selain itu IDNF juga ada discord community guys Wow Yang gimana kalian bisa ngobrol langsung loh Sama community streamer IDNLive Kan banget gak sih Wah itu seru banget sih Gimana sih cara gabungnya tapi Nah oke Jadi untuk cara gabungnya kalian bisa join link Bit.ly Slash Discord IDNF Langsung gampang banget guys Langsung aja guys Gampang loh joinnya Nah kita juga mau kasih tau nih sekarang Di IDNF itu ada IDNLive guys Iya betul Kalian semua udah bisa live sekarang Oh iya? Jadi sekarang udah bisa pada live itu Iya Nah caranya gampang banget kan Kalian hanya perlu buat IDN account di IDNF Terus kalian kirim satu buah virtual gift gold ticket ke room streamer favorit kalian Kayak tadi ya Iya Kayak tadi ada yang ngasih kita itu tuh Berarti yang tadi kirim tuh udah bisa Tinggal tunggu sebentar dan kalian udah bisa live Gampang dan seru banget gak sih Gampang dan seru banget pastinya kalau live di IDNLive Wow Nah kalau untuk info lebih lengkapnya lagi Kalian bisa langsung cek di Instagram At IDN underscore app ya Semua bisa live Semua bisa live Semua bisa live Oh ini loh Pada ngirimin kita golden ticket tau deh Nah yang udah ngirimin itu Kalian tinggal tunggu sebentar lagi Iya Udah kalian bisa bisa live disini guys Mantap banget gak sih Mantap guys Halo kade Asel Hai Hai Oh by the way by the way Nika will ya makasih ya gift-nya We Ouais Gift yang banyak pak bos Ini pak bos siap-siap Ada pak bos nih case ngegift Dari pertama guys Makasih guys Siap-siap Oke ya guys Tanpa berlama-lama lagi kita bakal pindah segmen berikutnya Sebelum itu mohon menunggu sebentar ya guys Oke Dadadada Yay Oke nih guys, balik lagi sama kita Sekarang kita udah siap-siap untuk masak Kenapa sih kak Day? Oke, kita akan masak apa nih? Boleh dong kasih tau Oke, jadi guys berhubung kemarin adalah hari gizi nasional Jadi hari ini kita akan masak makanan yang bergizi dan sehat Dan kita gak cuma masak berdua loh guys, kita hari ini akan ditemani masak bersama chef dari Yami Yuk langsung aja kita panggil yuk chefnya Chef Hei Eh BCW kita gak percaya Sultan mengirimkan Giz Cendrawasi Eh ini buat menyambut kakak gak sih? Giz Cendrawasi ya Iya ini buat menyambut kakak jadi dikasih Cendrawasi Oh my god Kenapa kok tiba-tiba disini ya? Aduh kenapa tuh kak Day? Kenapa tuh? Chef 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 Kita tanya-tanya kabret dulu gak sih? Ya, gimana kabretnya Kemana aja udah lama gak sih? Kita gak bilang gak masak-masak ya Terakhir aku masak Terakhir aku masak apa disini ya? Apa tuh? Kimbab 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 Kami Michelle doang ya? Ini hari gizi nih jadi aku datang Aku datang Khususnya berarti ya Oke deh tapi sebelum itu mungkin ada yang belum berkenal Oh iya Perkenalan dulu ya Aku mau berkenalan dulu dengan teman-teman di rumah juga nih Aku Chef Dilla, aku Chef dari Yami Katika Dilla Yeay Salami petang Salami petang Kita Chef Dilla Oke guys, sekarang tuh udah ada Chef Dilla bareng kita nih Coba sekarang kalian tebak hari ini kita mau masak apa? Masak apa bareng Chef Dilla Boleh? Mungkin ada yang menebak, ada yang tebak-tebakan Kita tebak-tebakan nih Chef Kita tebak-tebakan dulu Mungkin ada yang ini Terus kan kita kan ini hari apa ya? Kenapa aku dipanggil ke sini ya BTW tiba-tiba Sekarang hari Kamis Kamis? Iya Jadi apa? Terus kenapa aku tunggu? Nah Karena Berhubung kemarin tanggal 25 Januari 2023 adalah Hari Gizi Nasional Jadi hari ini kita akan masak makanan yang sehat ternyata Bener banget Jadi kan nah seperti yang Dewi bilang Hari Gizi Nasional gitu kan ya Jadi kita akan masak cacai sayur gitu Wow Tadi aku denger ada yang suka cacai ya? Kita! Oh kita semua suka Kita semua makan Kita semua makan semuanya Kita omnivora Semuanya dimakan ya Aduh yaudah Sebagian semoga cap cacainya nih enak tapi ini aku hari ini tuh kayak lagi capek gitu kan Lagi cap cacai Lagi cap cacai Cap cacai Cap cacai banget gitu kan Nah itu gimana kalau misalnya aku mau mandu kalian aja nih untuk memasak-masak Boleh! Boleh banget banget sih Tadak pasti enak gitu Bener ya dijamin enak kan nih? Resepnya chef Ya boleh kita ikuti chefnya aja ya Ya pasti enak Enak lah harus enak teruji Yummy Betul Yummy ya guys Yummy jadi kalau misalnya kalian mau lihat resepnya tinggal ke Yummy app aja promosi Oh iya Mantap Nice Promosinya bagus Oh nggak bagus ya Oke Iya ya download tuh Yummy app Download tuh Yummy app Yummy app Oke deh Kalau gitu Oke Cuman itu kita mau jelasin dikit chef tentang Apa tuh? Asal mula cap cacai Oh gimana 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 Oke nih jadi cap cacai itu merupakan makanan yang berupa banyak macam sayuran yang dimasak dengan cara direbus atau digoreng tumi Nah cap cacai ini asal mulanya merupakan variasi dari hidangan khas bucian Oh bucian Kayak oriental gitu Iya oriental Nah nama cap cacai diambil dari dialeng Hokkien yang artinya aneka ragam sayur Wah Oke 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 Nah jumlah sayuran dalam cap cacai itu nggak nentu Jadi kayak ada banyak harus mengandung 10 macam sayur ada dibawah dari 10 itu juga nggak apa-apa lah pokoknya Nggak apa-apa ya Pokoknya Hokkien diajanya 10 Oh iya dan cacai berarti sayur Dan cacai sayur Cap cacai Cap cacai oke Eh betulnya Kak Dany makasih Mengirimkan nasi tumpang Kita juga ditumpang Ada lagi ada lagi ada lagi Dan bakat bunga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya Betul Betul Terima kasih 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 KCOM Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih H&F, oh salah H&F, oh enggak Oke, kita mau mulai masak dulu nih Kita mau mulai langsung masak Ini siapa nanti yang mau bantu untuk masukin Aku masukin Gini, konserang-konserang Oh, konserang-konserang ya, oke Pertama kita panasin dulu ininya Aku bisa nyalainnya Mau di, apa kata-katain ya? Dasar kamu harus guna Ditarik ke bawah, agak panas Wah, waduh Jangan berantem ya Belan-belahan, lemah Ini ke kanan ya, Kak? Ke kiri Sampai cetek Cepet loh, ini pasti kompetnya yang mahal ya Dari pokoknya harus dicetek Beda Beda ya Iya, mi Nah, ini terus kita Tuangin minyak dulu ya Seru banget Seru banget sumpah guys Nah, jadi pertama Ntar aku ini takut gosong gitu kan Eh, kok mati ya? Eh, kok mati ya? Apa sih ini? Apa gasnya abis ya? Kak gasnya abis Kak gasnya abis Aduk pusing banget Eh, iya abis lagi Ya udah deh, ganti kali ya? Ganti-ganti Iya Kata Kak Bien, chef Kaku Oshiku Kau ga di Oshiin Oshii itu apa sih? Boleh ga sebelum kita Favorit Makasih ya Kak Bien ya Oh jadi aku ikuti Wow Nyanyi kali aku bentar lagi Btw Kaspongsebob mengirimkan gift kucing Terima kasih Terima kasih Thank you Kak Tsu Thank you Kak Tsu Thank you Kak Tsu Kastil Hantu dan gupu-gupu Sudah bisa belum ya? Bisa ga Kak? Somni Eh ga bisa ya? Kok ga bisa? Eh sumpah kompornya ga bisa dipuji Barusan kami bilang kompornya bapang Apa kita ganti kompor kali ya? Coba-coba ini gini Boleh Coba-coba sekali lagi Aku tuh agak Coba kita berdoa lagi Oh iya Eh eh Gak bisa Coba ini diginiin lagi Tadi kita belum doa ya? Udah loh Eh 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 Tapi 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 Gimana nih guys? Gimana nih guys? Tadi bisa Ganti kompor aja Gantiin lagi dulu Kita coba Ada kompor lagi ga guys? Ada kita punya 10 kompor Gak khawatir Gak bisa tuh Kita ganti kompor aja Kita masak disini aja gimana? It's okay It's okay guys Don't be sad guys Jangan jalan panik ya Jangan panik Jangan panik Banyak panik Banyak guys Ini ada yang lebih bagus juga nih Terima kasih Oke guys Kita akan sambil Ganti-ganti kompor Kita sambil baca tv-nya ga sih? Boleh Boleh Nah Oke nih Kadey Aku coba lagi ya Makanan yang kalian bikin Eh bisa 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 Mantap IDN Mantap Ayo kadey Oke Makanan yang kalian bikin itu Sehat atau engga Yang kita bikin ini Sehat dong Sehat ga Chef? Sehat Sehat Yakin Chef Sehat ya guys Ini udah dari kata Chef loh guys Terus nih aduk Aduk betul Nah Rahasianya itu Kalo bikin capcay Kita tumis bawang putihnya tuh Sampai agak coklat gitu loh Oh Sampai agak coklat ya Jadi kayak rasanya tuh Jadi naik juga Lebih naik juga kalo Saliran sanya dan nantinya Begitu Wow Tapi kalo makan capcay tuh Bumbu paling ininya Bawang putihnya sih Bawang putih bener Bawang putih Sama Kunci nya tuh di sauce tiramnya juga Oh sauce tiram Yang ini Chef? Iya Yang kental itu loh Oh Sebenernya pake sauce tiram pun Kayak udah cukup Tapi biar makin kuat gitu Rasanya Aku tambahinnya Seperti biasa Kaldunya kaldu jamur juga loh Aku pakai Oh ini ya? Ya Kaldu jamur Garam sama minyak mijen Sama lada Oh udah lada Ih udah ciumin Baru bawang putih loh Baru bawang putih Jadi kita makan bawang putih aja Iya Oke untuk Adak Dik Duk Ser mengirimkan Jadi hati KBM KBM CHJD mengirimkan Katil hantu Wee Sahit Haji mengirimkan Gif Kuntil anak Oh banyak ya Dan Kat Boss Boy mengirimkan Gif Kuku 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 Thank you Wow banyak Thank you ya kakak nonton semuanya Nah Eh sama ya Nah 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 Ini kan dia kakak Udah mulai ke coklatan Udah mulai ke coklatan gitu kan Nah kita boleh masukin Ini boleh tolong Oh ya yang ini? Masukin ya Chef? Ayo Chef Masukin sosis ya Masukin hati-hati teman Wow Wow Kalau kita masukin gine-gine seneng ya kade Ya sumpah gue suka banget nih kayak gini Sama-sama Nah kita masukin sosis Gak apa-apa Ya Chef Nanti juga ini Tuh kan Eh ilang sudah Kenapa kuat tangannya Pegang bawah panas Eh ini gak panas loh Hah? Gak panas? Coba aku pegang Papaknya udah Aku degus ya Nah abis itu kita masukin sayurannya Wartel boleh Wartel dulu Yeay Karena wartel tuh kayak Paling agak lama gitu loh Paling keras ya Iya Kadang tuh aku makan wartel Masih keras ya Masih keras ya Ya salah sih kan Mama kita bukan Chef Iya Enggak itu kalau gue masak kade Oh Kan jaketi Kan nangi kita Iya Nah abis itu Apa? Boleh masukin nih sisanya terserah Tapi sawinya belakangan Oh sawi belakangan Dia paling gampang ini ya Mateng ya? Iya paling gampang mateng Jadi layunya juga cepet Ini juga lama sumpah adek Iya gak sih? Boleh boleh Eh lu suka ini gak? Suka Banyak nih Tapi sih yang gue gak suka Semuanya nih? Semuanya suka kalian Sayur-sayur disini Suka? Wow Lu suka Syil? Suka Berarti suka sayur Jadi ada pantangan ya Kita mau makan ini Dengan Bahagia Suka rela juga sih Dengan bahagia Ini juga kakak Iya itu jamur Kalian gak apa-apa Makan jamur juga Gak apa-apa Tadi kita makannya jamur ya kak Dey Makan jamur apa? Jamur geprek Jamur tepung gitu Oh Jamur yang digoreng crispy itu ya? Iya Benar banget Ini aku tarse Apalagi kita ya kak Dey Dua yang makan ya Iya Ada yang bener konstankan sih Iya Tadi agak jatuh-jatuh ya Iya Kayaknya tempatnya kurang gede gak sih chef Iya chef Atau sebenernya muat-muat aja Muat sih sebenernya Muat sih sebenernya Tapi gak apa-apa Ini aku coba Ini sedikit boleh gak? Diginin gak chef? Boleh kok Nanti paling gini kak Dey Nanti agak berhambur ya Wah Makasih gift kucingnya Dari Kak Sponsborn Wede Katanya kucingnya mau buat kade ini Wede Wah lucu sekali Makasih 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 Oke Jika sudah mulai tercampur Nah kita boleh sekarang masukin Ini kok kayak gak ada kehidupan ya? Iya Oh mati lagi Oh mati lagi Nih Ya ampun Pantesan Nyala Mati lagi Yes Oke Oke Nah untuk bahan-bahannya Apa namanya tadi Oh ya aku tadi cuma ngomong sosis doang ya? Iya Nah disini aku ada wortel Terus aku ada jagung muda gitu Yang buat acar tuh Yang biasa dimendong acar gitu Oh ini ya? Baby corn gitu Baby corn Nah itu Ya Ya betul itu Makan shell? Jangan dong Bermateng ya Terus ada apa namanya kembang kol Ini yang putih-putih ini nih Oh ya kembang kol Kembang kol itu mirip kayak brokoli Brokoli? Atau sama? Mirip Mirip Satu keluarga gak? Satu keluarga sih Tapi saudaraan Ya kayak Sepupu kali ya Sepupu Jauh Iya sepupu jauh Nah Habis itu tadi aku ada masukin wortel juga nih Terus sama Yang terakhir nanti sawi Gitu Iya karena sawi gampang cepet lalu Wah Wah kesana Gitu kalau chef tuh kalau masak emang swing-swing Iya Tapi hasilnya enak Makin berantakan makin enak Makin enak Apa kita cat-catin aja biar enak Salah-salah dong Bentar ya Oh deh chef nanti Bener 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 Bisa bisa nah habis itu Wah Baginya enak banget Oke nah sekarang mari kita memasukkan bumbu-bumbu Bumbu-bumbu semuanya Semuanya Langsung Mau ikutan dong Boleh Nih aku suka wadah Gini gini Gwede Nah untuk bumbunya itu sebenernya boleh aja pake Salah siram aja gitu kan Oh di salah siramnya Betul Yang penuh nah Ya di Ya Di apa ya namanya di serok ya Di serok sampe Semuanya ya Sampai tarah Bebas Ini apa minyak wijen deh Iya minyak wijen Ini minyak wijen ya guys Betul Minyak wijen Kadei mau nuangin apa tuh kadei Ini kaldu jamur Tadi udah dikasih garam Lada Dan sekarang kaldu jamur Oke Aku aduk dulu ya Iya boleh Wah kita sehat banget ya Ini berarti pakai kaldu jamur ya Iya Sebenernya kayak pake Apa namanya Kaldu ayam pun juga gak apa-apa Cuman Kan ini temanya hari gizi nih Oh iya Bila lebih sehat ya Iya dong Nah Nah abis itu Apa namanya Setelah di stir fry kayak gini Ini dia udah mulai layu gitu kan ya Oh iya Dia udah mulai layu Nah abis itu kita masukin air gitu Air 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 semuanya aja Enak banget uangnya sih pak Iya Supaya semuanya bisa Semuanya Supaya bisa kemasak rata semua gitu Wow Dan nanti Apa Airnya bakal yang matengin Iya yang matengin Dan yang ngantelin juga Wow Jangan lupa eh sawinya lupa Oh iya Kita belum masukin bumbu utama kita guys eh Bahan utama kita Bahan utama Sawi Jauh Semua ya Semua ya Semua Wow Kan sebenernya sih tadi Kompornya Eh apa Pancinya gak kekecilan ya Pas ya Pas ya Masih ini aja Tadi karena masih pada gede-gede gitu ya Lu pada Lu pada Manggut-manggut Lu pada menyerah Nah Apaan koninya Hah Iya Iya dong Buat kita Mau ya Ini teruji loh Di AmiApp Oh iya Makanya download AmiApp Iya enak banget nih capcainya Sumpah wanginya Iya kok wanginya udah kayak Gak ada gitu Nah Oke deh Di komen pada minta Jiko nih Jiko kita atau Jikonya Shef Dilla Jikonya Shef Dilla nih Apaan Eh aku gak tau Tiga-tiganya Oke kita duluan ya kadey Oke Aku datang Baikan Amun Pagi Yang menunjukkan suasana hati Ya oke Semuanya Manggut aku Asel ya Gak apa-apa Aku-aku Sim Cinta Hewan Yang disayang kalian Aku dey Yang disayang Disayang Yang Yeay Ayo Shef Dilla Ayo Shef Dilla Belum dapet Belum dapet Ayo Shef Ayo Shef Ayo Shef Ayo Shef Aku gak tau Apa itu apa Aku adalah Nana yang jago Masa kata apa gitu Shef Aku Aku pendiri Yami Yang jago Bukan pendiri Oh bukan apa-apa Amin ya Amin ya Amin ya Amin ya Ya maksudnya Apa Yami gitu Apa Yami gitu Aku say Aku Dilla Shef Yami Ya ya Gitu Udah tadi Udah loh Tapi harus ada Lebih panjang lagi Iya Lebih panjang lagi Aku Dilla Shef Yami Suka Mie Makasih ya 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 aku semangat kok Wah Shef Yami Nah Ada yang ngomong gini Suka makan mie Aku Dilla Shef Yami Gitu Lucu gak sih Lucu ya Lucu 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 Oh iya Aku juga mau jelasin Ini capcahnya tuh Kalau misalnya biasa Kan dia lebih Berkuah kan Iya Kalau ini tuh aku bikinnya Versi capcah goreng gitu Jadi dia lebih Capcah yang kayak tumis gitu-gitu Dia lebih Apa namanya Kan tadi ada direbus sama ditumis Nah ini ditumis Ditumis gitu Kayaknya aku mau tambahin Nah sekalian nih mau bacain Pertanyaan lagi Oh iya pertanyaan Makanan yang menurut kalian sehat itu Makanan yang kayak gimana sih Ayo coba Makanan yang 4 sehat 5 sempurna gak sih Kayak gimana tuh Yang ada buahannya Ada proteinnya Bener Ada apa lagi Shef Ada seratnya Terus ada lemak betul gak Shef Lemak Oh bener Harus ada juga Harus ada juga ya Biar seimbang ya Ada vitamin Iya Apa lagi Shef Bener Apa namanya Harus pokoknya harus seimbang Karbo Karbo boleh Karbo penting banget Tapi karbo kita gak boleh kebanyakan juga Betul Nanti ngantuk Emang bener-bener bikin ngantuk Iya Katanya sih gitu Keren deh Tapi selain Apa namanya Gizi sehat Terus diimbangi juga dengan olahraga dong Oh iya bener Jangan cuma makan sehat aja Tapi tidur Betul Iya Siapa sih itu Itu gue ya kayaknya Ya gimana ya kade Oke Makanan yang kalian buat Apakah sudah sesuai dengan makanan pada masa kecil Sudah sih Sudah sih Kalau menurut aku Emang ada yang punya sejarah sama cap chai? Aku waktu kecil makan kalau sayur pasti cap chai Oh iya? Iya Kalau kamu cap chai Kalau aku baru-baru ini sih makan cap chai Soalnya deket rumah aku ada jualan cap chai legend gitu enak banget guys Makasih Oh iya? Atau Yang Puyung Khai fuiyong khai enak Puyung Khai ini pasti kalau aku pbrar kalo aku bisaospin nama saya kesala lah tau Sanget Enak Oh Saatnya puyung khai Kalau gak tau asin tau gak Pakai nasi anget juga Kak Dendy juga mirimkan Give Confetti Eh gak sabar mau nyobain gak sih Nih udah siap nih Udah mau bawa cobain dulu Tapi tidak ada sendoknya nih Eh mau tunjukin ke kamera? Boleh kameranya? Eh mereka mau tunjukin Capcai nih Dimana nih? Enak banget tuh guys, masih berasep-asep guys Masih anget Emang paling enak sih anget-anget ya Capcai Aku tanya-tanya ya Kalian pernah gak masak serumit ini? Enggak sih, ini gak rumit Ini malah kuda banget gak sih Cuman campur-campur Eh jadinya gitu kan? Ini jatuhnya tuh kayak cuma one step gak sih? Kayak cuma masukin Konsek-konsek doang gak sih? Enggak, potong-potong Udah dipotongin Maksudnya Tapi gampang tau ini buatnya salah satu yang gampang Mudah kan? Even potongannya pun kayak terserah kalian Yang segampangnya, semudahnya kalian aja gitu Betulnya kamu tau gak hal-hal menarik mengenai Hari Gizi? Apaan tuh? Yuk kita baca beberapa TV-nya Oke Yang pertama Hari Gizi Berengar? Satu, dua, tiga Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari Apa itu? Baru-baru di sini ya? Iya Itu kemarin ya? Kemarin Uyuh bener kemarin Terus apa gak deh? Dan yang kedua ya Ada Bapak Hari Gizi Nasional adalah Profesor Purwo Sudarmo Keren Terus Hari Gizi Nasional 2023 Mengangkat tema Plotain Hewani Cegah Stunting Wow Sekarang lagi rame ya Yang stunting gitu Iya Bener-bener Lebih sehat bayi-bayi dan balitanya Betul-betul Betul Dan juga Hari Gizi Nasional ini Ingin mencegah kasus-kasus stunting yang baru di Indonesia ini Wah iya Semoga turun ya guys angkanya Iya Amin Aku panas sedikit aja aja Nah kalau kalian belum ada yang tau stunting itu apa Stunting itu kayak kondisi gagal Kayak kurang gizi gitu Betul-betul Pada tubuh manusia Kurang asupan gizi Kurang asupan gizi Iya bener Tapi yang sering terjadi pada balita dan bayi gak sih? Iya bener Iya Dari kecil Nah efek jangka panjang dari stunting itu Biasanya anak tumbuh dengan tingkat kecerdasan yang rendah Terus prestasi belajar yang kurang baik Tumbuh kembangnya tidak maksimal Atau bahkan biasanya sakit sakit Kondisi tubuhnya tuh kayak gampang sakit sakit Muka tahun ini stunting di Indonesia bersebutan juga Amin Sekarang kita bisa ngurangin stunting itu dengan kita makan makanan yang bergivi Yang sehat Empat sehat lima sempurna Betul Betul banget Betul banget Betul banget Untuk di stunting di Indonesia Buat hari ini nih Iya Sudah pas banget nih Sudah matang semuanya Sudah kayak pada layu semua gitu gak sih? Tapi kalau misalnya masak sayur juga kita kayak gak boleh terlalu lama gitu Kenapa? Karena nanti gizinya hilang Oh Jadi gini Apanya tuh? Yang keren itu aku juga baru tau ternyata Selama proses pemasakan itu Kalau misalnya dia kayak menguap gitu Berarti vitamin dari makanannya itu juga menguap Menguap Berarti kita makan uapnya sekarang Eh bukan begitu Oh iya Ini kan gizi ya berarti ya Gizi yang menguap ya Iya Apa kita? Iya Gak salah loh Gizi Bisa aja ya Bisa Yang penting kan bergizi Bisa Gizinya Gitu Gitu Jadi makannya kalau misalnya mama-mama Ibu-ibu dirumah suka bilang kayak Kalau masak sayur itu jangan lama-lama Gitu Karena ternyata Emang Apa namanya vitaminnya itu dapat menguap Saat proses pemasakan Masakan Pegitan Asi 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 Cuma kalau misalkan Masaknya kelamaan Jadi gak ada vitamin dan gizinya ya Hmm Cuman yaudah Bungkahan doang gitu Gak kenyang Tinggal kenyang dong Iya tinggal kenyangnya doang Cuma kenyangnya doang gak? Iya Oke Gak Dendy mengirimkan Gift kucing dan jari hati Cara gantian kucingan buat Asiel Katanya Gika aku suka Aku juga suka Tiba-tiba ada apa? Kita suka semuanya gak sih? Guys kita penasaran gak sih sama rasa capcai nya? Penasaran Kita taro piring dulu kali ya Apa kata viewers apa? Apa kata viewers apa? Kata viewers 4 sehat 5 asiel sempurna Oh berarti Asielnya ada 5 Iya 5 asiel dulu ya Baru sempurna Wah Ini aku taro Gak cukup 1 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 Aduh Ini aku taro sini dulu Karena aku udah denger mau ada challenge dari time ID Challenge apa tuh? Kayaknya aku gak denger ada challenge Iya gak tau ya Demi apa emang ada challenge? Ini apa kak? Ini kagak ada debriefing Oh gak ada ya kak? Tadi aku juga gak debriefing Emang lu gak spontan ya? Emang buka gini ya? Oh gak Aduh Masalah Masalah Kok marah ya? Kita plating dulu ya guys capcai nya Ini bukan plating sih Aku naro aja Tindahin aja gitu ya Tindahin aja Tindahin aja Bagus kosnya Udah bagus ya? Iya Soalnya piringnya juga bagus Iya Tergantung piringnya ya? Semua tergantung piring Cuma pake piring bakso yang ada ayamnya Beda lagi Beda vibe sih Beda lagi vibe nya Beda kalo pake bungkus nasi goreng kan juga beda Iya makanya Iya Dia enak banget sumpah Piringnya bagus Nah jadi kalo misalnya capcai goreng tuh emang gitu Dia kayak lebih kental bumbunya Tapi biasanya juga ada yang pake maizena gak sih? Nah bener Pake kental gitu Iya kalo misalnya pake maizena itu Boleh aja kan kalo mau pake maizena Cuman kalo aku tuh lebih suka Dia natural gitu loh mengentalen Iya bener-bener Jadi kalo misalnya kalian ada waktu Lagi pengen bikin capcai ini Boleh gak perlu pake maizena gitu Tapi kalo misalnya tiba-tiba kalian 3 menit on call mau manggung gitu kan Oh iya Tiba-tiba lagi masak capcai Bener deh Harus ngentalin capcai Nah pake maizena gitu Nah oke Capcai di sini Yeay 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 Bentar lah Wow Kita mau plating deh Kita cuci tangan dulu gak sih sih kade Kita tadi udah Lagi deh Lagi deh Lagi Nambah ya Guys kita mau cuci tangan dulu ya guys Iya Ada sabunnya loh disini Iya Kita pake sabun Kita mau rajuk plating Yeay Plating Eh kade Lupa Ini aku sambil bersih-bersih dulu ya Sambil bersih-bersih dulu Iya Masuk kebersihan sebagian dari iman Betul Masya Allah Aduh Puji Tuhan Oh Mona Oh Mona Oh Mona Ikeliatannya enak banget nih guys Sekaranya kita pegang kade Apa? Siap pegang siap Hasil mahal karya kita Kiit Oh bagi Tada! Tadam Ya enak banget gak sih Ini kayak Dia di ching 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 Mungunya udah meresap Ke dalam-dalam gitu Wow Oh my god Ini wangi banget sih Wanginya sampe sini katanya Sampai ke sini Iya wangi banget guys Eh Kak Aris mengirimkan Kucing dan centewa sih Thank you WAN Mantap Tiba-tiba ada ayam tiba-tiba ada ayam, tiba-tiba ayamnya udah jadi, eh ada ikan, ada apel lagi sih, oh ada apel, yeay aku suka apel dan ada 2 nasi, 4 sehat, 5nya nasi sempurna banget ya, ini dia 4 sehat, 5nya nasi sempurna, ada pisang juga, ada pisang, kadini lebih suka pisang atau apel, dua-duanya dua-duanya, gua suka apel, ini kayak gini gak sih, oh kayak nasi kotak ya, kayak nasi kotak dong gak deh, gua bingung taruh dimana, ada susu juga, siapa yang suka-suka, 4 sehat, 5 sempurna ha? nasi kotak, nasi kotak, aduh cemukan lagi tiba-tiba, wah susu, langsung pengen minum, ini kan udah nih, udah ada, tiba-tiba ada ayam iya ada ikan, ada apel, ada pisang. nah tadi tuh tim ID and F mau kalian plating ini, semua ini begitu yuk plating yuk ade, priha silahkan dimulai platingnya, ayo come panik gitu kan speake apa ya, oh pake ada sendok ni ada sendok dan garpu shell shell mau sendok atau garpu shell? apa? mau sendok atau garpu mau sendok Nih, berarti sendok dua-duanya Sendok dua-duanya Oh lu jadi gimana? Nuh mau gatung-gatung kadeh Gimana kalau kita tukeran? Tukeran apa tuker tambah? Apa ya? Tuker tambah salah dong Kalau misalnya tuker tambah nih Gini Gini Jadi gatung-gatung, oh gini Aduh, cekukan lagi live gimana ceritanya nih? Gapernah lagi live cekukan aku Minum lu, ayo minum lu, minum lu Tenang, tenang, minum lu Nih, air di setengah aja Oh, awus dari tadi Oh iya, awus dari tadi Oke, kita langsung plating-plating gitu ya guys ya Nasi-nya juga udah kotak ya, nasi kotak ya Iya, nasi kotak, seks banget gak sih? Ayo gini kita plating dulu Ini pisangnya mau di sini banget ya? Oh, udah Nitip dulu kan? Nitip, sama sih gue juga nitip di sini Kita lenon lu Ayo kita plating ya Yuk Udah cap saya dulu gak sih? Cap saya dulu Harus capi bun Ini ada sendok yang satu lagi nih, Shell Oh, lebih gede ya? Sendok cap saya deh Oh, iya, liat lah Nih Oh, gede Kok ngomong apa sih? Ayo kita beri cap saya deh Coba plating dulu, coba ya Terus kayaknya temen-temen di rumah mau pada lihat deh Hasil platingannya gimana nih Jemil ya nama dia Enak 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 banget Siapa yang mau kita masakin Oh, udah bisa masak cacai loh, gampang bacat Iya loh guys Ayo pelan-pelan Nanti kayaknya aku pengen belajar masakan lain dia sama kakak Oh iya, nanti ketemu di teman masak lainnya kali ya Boleh banget Boleh banget Boleh banget tuh Boleh banget tuh IDNF Boleh banget tuh, mau masak lagi Boleh banget tuh IDNF Silahkan Bunda Bunda Deya Apa nih mau pake ikan atau dua-duanya juga boleh Biar makin kenyang Oh jadi ikan dan ayam tuh dipilih satu Atau gimana? Atau boleh dua-duanya sih ya? Gimana nih, boleh dua-duanya atau satu doang Boleh dua-duanya Boleh dua-duanya Oh, lapar ya? Iya 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 Gak salah Gak salah Wow Apalagi gak mungkin taruh sini kak Gak mungkin kayaknya Tapi kalo konsepnya nasi kotak bisa pisang, taruh apel, taruh sana Wow Susunya taruh sini Eh sumpah ini kayak pengen ngasih Kayak sarapan Kayak sarapan Mau ngasih sarapan ke majikan gitu Kayak Ini nih, ini lu Lu pake ikan, Chef Oke Biar cantik aja Ininya looksnya Oke, ini udah mulai Udah selesai nih pelatihnya nih Aku coba dikit boleh kali ya? Boleh, Chef Nasi kotak nih gak deh Ada-ada aja lu Nasi kotak lifestyle Ini warna-warni ya Iya Warna-warni Tapi justru aku pas SD suka lo dibekelin kayak gini Karena lauknya gak terlalu banyak Tapi Ada beragam gitu ya Beragam, jadi anak-anak tuh demen gitu Nah udah Udah nih Ada susunya, susunya udah Lagi deh Nih boleh nih dijelasin review dan maksud dari plating kalian nih Ape Sebenernya punya aku Jadi sama Asya Coba lauknya gak banyak-banyak banget ya Tapi beragam gitu Jadi makannya gak bosan Biasanya anak-anak tuh suka yang 4 sehat 5 sempurna 4 sehat 5 sempurna Karena jadinya makanannya gak bosan dan beragam Bener banget Ada susunya lagi Bener banget Anak-anak tuh demen yang kayak gitu emang Oh jadi kalau Asya konsepnya warna-warni ya Warna-warni Tidak bosan 4 sehat 5 sempurna Gapapa lauknya gak banyak yang penting lengkap Ya sebenernya gimana Ade Ini juga rame sih Temanya itu nasi kotak kondangan Kondangan Jadi kalau gitu akan kita kondangan Kan ada banyak tuh Bener Pasti orang-orang tuh ngambil lauknya semua yang ada disitu Bener Masih sedikit Sayur, apa, puding campurin semua Bener banget Bener 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 Biasanya aku liat gitu Nah ini Kenapa ikannya madepnya ke apel Karena nanti berantem sama ayam Ohhhh Wah Gitu Dan banyak Fun fact Dan buahnya itu ada 2 jenis Ada pisang sama Apel Jadi ayamnya makan pisang ikannya makan apel Biar gak berebutan Oh iya siap Di tengah sini sayurannya Iya sayurannya Tengah-tengah Untuk menengahi mereka Betul Bisa Sangat unik Tidak lupa susunya juga Oh iya betul Temanya tetap Masa 5 sempurna ya Sesuai tema kita hari ini Sesuai Bener banget Tema hadiah Yes Boleh betul Boleh silahkan dicobain Boleh cobain Boleh Ya 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 Gak ada lagu konjangannya nih Oh gak ada Gak ada suatu-suatu suling gitu Iya nih Suling Oh enggak Selamat makan semuanya Ada yang bisa main suling di belakang Oh enggak Betiba ya Iya Iya Tari kimas Gak ada kursi lagi Gak ada kursi lagi Gak ada kursi lagi Ini apa Oh ada ada suling Astaga Eh pinjem kursi ya Kak Silahkan 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 Enak 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 Kurang garam Kurang garam Kayaknya enak gak Pak Aku kira Aku kan suka asin ya Aku kira itu tadi Kurang asin Ternyata ini pas banget Nah karena kalau misalnya Bumbu itu Makin direduce kayak tadi Itu tuh makin kuat rasanya gitu Oh gitu Ya enak Bawangnya juga ini banget gak sih Kerasa banget ya Iya Soalnya kan tadi kita Tumis bawangnya itu Sampai dia agak-agak coklat Oh iya Itu kunji Kunci 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 gitu Hmm Aku coba juga kali ya Enak sih ya Sampai siap Enak sampai siap Kita bakal di cook gak sih Kak Day? Hmm Kan lumayan kalau sebelum manggung Atau sesudah manggung Kalau lagi lapar gitu kan Soalnya ini mudah ya Hmm Enak banget sih Pake sambal ikannya juga enak nih Aku udah dasar kok Hmm Aku udah gat kok Ini nyanyok siap Gak apa-apa Ada yang komen Campur susu katanya Campur susu Boleh di minum susunya nanti ya Nanti ya Enak loh ini Enak Kayak rasa asinnya tuh gak keasinan Karena aku kira kan awalnya bakal kurang asin nih Ternyata pas banget gitu loh chef Terus ada gurih juga Ini juga gampang banget masaknya kan juga Ini saus tiramnya juga kayak pas gitu loh Bener Bener Enak 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 banget Enak dan sehat Jadi kalian ada makan sayur Enak 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 trap gamad gitu ya Ini kayak kayak banyak variasi Teksturnya disitu Afili ten like Aku ketekan itu Dia kayak 量annya juga tebal-tebal Lungsnya udah kayak masih ini banget ya? Ini tipis sih itunya, jadi emang Oh, kalo bisa jual kemasak capcai Potongannya tuh hampir sama gitu, jadi matangnya bisa barengan Barengan Eh, ada yang ngirimin kalian gift? Wah, Kak Dondi mengirimkan gift tumpeng dan jari hati Terima kasih Sama Kak Junajun juga mengirimkan kastil hantu Terima kasih Terima kasih Pas banget ya, enak banget Enak dong susunya, elengkak Wah, ini sehat nih, Chef, kita makan gini Terbilang mas nakian kita setiap hari juga Aduh, gimana ya, yummy Oh, iya ya Oh, kesana kali ya? Kemana tuh? FX Oh iya, boleh, boleh Boleh tuh, Chef Bermasakin Dan kita makan apel Eh, apel aku mau dimakan ikan Wow Wow Kalo aku sih kurang gitu suka apel Oh iya? Kenapa, Chef? Gak tau, kayak Apel takut aku suka aja Apel sangat pisang, aku suka Apel sangat pisang, aku suka Aku dua-duanya suka Kalo di jus barengan kayak enak gitu Hmm, bener Kalo di jus enak Bener 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 Hmm Hmm Nah guys, dari tanpa lama lama lagi Kita bakalan pindah ke segmen selanjutnya Wah, ada segmen selanjutnya lagi Betul Oke, sebelum ke segmen selanjutnya Dimohon menemukan sesi bergantian segmen sebentar ya guys Oke, see you guys Baik lagi nih sama kita Yeay Tadi seru banget gak sih, guys? Kita abis masak-masak bareng Chef Dilla Makasih ya Udah bantuin aku masak nih Wih Ini Pak Winston beneran? Beneran? Halo semua, hai Pak Winston Hai bye bye ditonton guys kita yeay halo oke guys, sekarang kita ini gak sih sambil cetak-cetak kesetuan masak tadi betul jadi kita tuh walaupun doyan makan, tapi kita tuh jarang masak kan jarang banget masak iya, apalagi kita gak tau ada makanan sehat yang bikinnya tuh simpel banget simpel banget ya, tinggal campur kelar udah gitu betul itu nantinya gampang gitu loh pak winston ngirimkan gift bucket mawal terima kasih terima kasih pak winston komennya langsung, pak bos sore selamat sore pak bos ide yang mantap terbaik di dunia bagus 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 menurut lu tuh yang susah apa pas tadi masak-masak gitu mungkin masaknya tuh tadi pas dari bawang ke minyak tuh agak nyiprat-nyiprat gitu ya ternyata ya, kayak cetus-cetus tapi nanti gue nental gitu kan emang panik tuh masak tuh harus hati-hati gak harus hati-hati itu dia yang paling penting guys betul walaupun makanannya enak tapi kita harus hati-hati juga karena kan panas abis itu nanti pancinya panas kena tangan kan sakit juga gitu semudah apapun harus tetap hati-hati karena kita tidak tahu kecelakaan kerja gitu ya guys betul 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 hati-hati waduh keren sekali katanya oh banyak komennya ya banyak yang komen berapa sih yang nonton? 4.000 hampir 5.000 5.000 5.000 habis kata Pak Winson paling keren JGT48 mantap mantap dia lapet ya katanya oh lapet kata siapa Pak Winson? udah bukan kirain Pak Winson udah bukan dong kado udah bukan enggak gue suka up call aja iya enak sih makannya gampang makannya gampang bener-bener tuh katanya mantap JGT deh wake up wake up wake up wake up Dea tolong ya Dea ayo Kak Dila baca dong aku yang baca kali ini sekarang yang baca Chef Dila ya guys bener-bener deh hahaha siapa tuh? ini ketutupan banyak banget ini iya gimana banyak ya Michelle coba gimana sih kan kita baru banget kemarin konser nih betul oh ceritain dong yang di Semarang iya iya yang rame banget itu iya coba ceritain dong ceritain coba seru banget sih karena akhirnya setelah sekian lama kita konser lagi di luar kota di luar kota lagi di luar kota di luar kota aku liat udah namanya udah walaupun rame banget tapi tertip banget loh betul betul itu dia kelebihannya fans JKT tuh mereka tertip dan aman gitu ya terus kalo yang di Malang ada juga yang di Malang oh kalo di Malang kemarin aku iya iya kamu ngapain tuh? aku baru selesai perform di Malang kemarin itu juga event gimana sih Malang apa? Malang di nama tempatnya itu Preston oh Preston ya jadi tuh ini event pertama kita luar kota pas tahun 2023 Wow! Memang event pertama, dan ini juga event buat publik pertama di Malang Maksudnya dengan ketumbunan yang pertama setelah Covid-an ya? Iya, setelah sekian lama di Malang, jadi ada live music lagi Kita datang untuk menghibur Malang kemarin Terubah lagi Berapa orang kalian datang? Kalo kemarin itu kebetulan karena acanya tame-tame Jadi rame banget sih ke kapasitasnya Rame ribuan juga seperti biasa Keren banget, keren banget Berarti kalian sempet kayak di Malang, di Semarang Ada next-next lagi gak nih kira-kira? Pastinya ada Tapi kita belum nge-spill Belum boleh ya? Belum boleh nge-spill Tungguin aja nih temen-temen di rumah ya Kejutan-kejutannya gitu Betul, betul, betul Gua ada yang ngirimin kita gift lagi nih Kastil Hantu dari kami Si Edza Benceng Mantap Mantap Ada kastil Hantu loh Oke guys, gak kerasa nih Wah udah closing Udah mau closing kita gak kerasa banget Karena masak ya Ambil masak makan tuh apapun gak berasa Cepat sambil ngamil ngamil Nah oke, sebelum kita selesai Yuk kita cek top gifter Minggu lalu Let's go Ada top gifter di Asia Top gifter Yes Ada kak Gagdol Steven, kak Shani, kak Iwan, kak King Bob, kak Teorian Nugra Adit, dan kak Keswoji Sresvana Wah Ada kak Shifah Shifah Kak Shifah, kak Rizda Narsaputra, kak Muhammad Andrian, kak Muhammad Apriyadi, dan kak Enfikrit Sukrila Yeay Yeay Ini yang paling sering kasih hadiah gitu ya Iya Bener banget Tapi ini yang minggu lalu Buatnya minggu ini dibacainnya di minggu depan ya guys Tungguin Wow Nah Oke Nah oke Jangan lupa untuk tonton terus JGT48 di IDN Live Sampai jumpa di minggu depan Dadah Dadah